Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 bahwa nanti akan ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisam ada guru kami menyebutin kayak gini, sebetulnya ungkapan 70 ribu itu tidak detil tepat 70 ribu, 70 ribu benar-benar pas tapi itu ungkapan orang di zaman itu untuk menyatakan bahwa sebetulnya banyak sekali kayak misalkan kita suka bilang wah tangannya bengkap, segede gabar, suka bilang gitu padahal emang beneran segede gabar kadang gak tau gabar itu apa juga gak tau gabar itu apa sih robot ya, oh robot oh robot gabar dulu zaman dulu, beda zaman mah ketahuan jadi gak melulu tepat 70 ribu, walaupun kalau mau diartikan 70 ribu juga ya mudah-mudahan kita boleh berharap masuk ke dalamnya nah beres semua gitu nabi itu pergi sampai sahabat itu ngobrolin kira-kira siapa ya 70 ribu orang itu nah misalkan gini lah tiba-tiba kita menjadi saksi bahwa ada orang disebut Tugdian orang itu di surga masuk surganya tanpa hisam kira-kira amalannya apa apa kira-kira bingung ya tapi mungkin ada yang berspekulasi menebak oh kayaknya ahli tahajud mungkin ya oh mungkin hajinya tiap tahun kali ya oh mungkin ahli sedekah kali ya oh dan lain-lain ya nah ternyata para sahabat pas nabi pergi ngobrolin dan yang paling pertama terceletuk saya baca ini hadisnya di kitab Riyadu Solih ini Imam Nawawi ya yang terceletuk adalah oh mungkin mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dari awal sampai akhir tauhin walaupun memang di jaman itu sahabat itu banyak yang ya kalau dibilang jahat bahasa sekarangnya memualak jatuhnya karena kan tadinya ada yang orang ada yang nyembah berhala menyembah latak menyembah uzah berhala-berhala di jaman itu lalu akhirnya kan ya kalau ada yang pernah nonton film Umar Sayyidina Umar aja kan bersihada di hadapan nabi berarti kan kalau di jaman sekarang maka ya oh beliau mu'alaf gitu jadinya ya gitu kan ya nah makanya bagi mereka itu kalau ada orang yang dari lahir udah langsung muslim bagi mereka oh itu mahalnya luar biasa orang yang sudah bertauhid dari lahir ya jadi di antara para sahabat yang dekat sama nabi ngeliat keseharian nabi tau amalan-amalan nabi ngerti Islam lebih paham lebih paham Islam daripada kita yang sekarang mereka ketika nabi bilang ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa izab yang paling pertama mereka pikirin orang yang paling bertauhin ya karena memang juga jadi renungan nabi sekian banyak yang wajib kita hafal 25 ya minimal itu minimal harus kita hafal yang 25 dari nabi Adam alaihi salam sampai rasulullah muhammad salallahu alaihi salam tugasnya sama semua mengajarin ketauhin ketauhin rukun Islam ada berapa? 5 susunannya boleh diacak-acakan iya kan bahkan punten ya punten ada orang sholat zakat puasa haji tapi ternyata gak Islam belum syahadat keterima gak ibadahnya ya kan itu dia kan sehingga punten ya syaitan pun jadi paham betul ini syaitan gak suka nih kita haji dia gak suka kita dapat pahala haji terus mikirin gimana caranya kita gugur pahalanya atau jadi dosa lagi dan syaitan pun sulit untuk membuat kita beres haji kayak gini kita langsung nyaterangkot ngerampok bang rame-rame sulit iya kan orang habis dalam kebaikan kayak gini masa tau-tau pulang ngerampok tapi saya tak ngerti kalau gitu berusaha aja fundamental paling utamanya imannya tau-tau sehingga punten ya salat sholat zakat puasa haji tapi nanti tokoh sepi dateng tuh kesimpah yang itu di Jawa Timur kalau misalkan waktu itu ada anak ceritanya kesambar petir terus megang batu batunya dianggap jadi keramat bisa nyembuhin orang orang dateng bawa air digayung dicelupin batunya batu apa bu? ponari jadi kalau airnya udah dicelupin batu itu jadi ponari sweat katanya namanya kuten bu sembuh sakit terus sembuh siapa yang nyembuhin? nah kan berarti kita juga mesti berhenti ini-ini kita sakit berdoa dulu baru nyari paramek betul? ibu sembuh karena Allah atau karena paramek? jangan ada lagi yang habis-habis sakit kepala minum obat ini obat emang dahsyat enggak lama-lama foto ibu diganti jadi yang di poster paramek saking seringnya minum obatnya mau ditelen satu kardus kata Allah gak sembuh gak sembuh ya yakin tidak? tapi silah ini ada kisah kita ambil renungan ada guru salah seorang guru kami itu ngajar di kajian keluarga sekeluarga besar ada satu pemuda di keluarga itu rajin ikut suatu ketika dia jadi gak pernah ikut lagi nanya dong ke ibunya bu anak ibu mana biasa ikut kajian? apa kuliah di luar kota ya? jadi gak kos jadi gak pernah ikut lagi padahal kajiannya rutin ibunya jawab enggak dia laki kesudupan apa si kakek? tau dulu bu tau dari mana itu si Aki si kakek abisnya dia tahu segala hal tentang si kakek hal-hal yang seharusnya hanya diketahui si kakek dia tahu baru dijelasin bentar bu orang meninggal itu bu udah gak ada disini sudah pindah alam dikenalnya dengan alam barzah alam kubut ada pembatas antara dunia yang sekarang sedang kita tinggali dengan alam barzah jadi punten semua film hantu yang ibu lihat yang arwah yang tayangan mana handphone saya misalkan ya ada foto yang belum dihapus misalkan ya buka punten gak bisa gak bisa kok ada ini katanya kalau misalkan orang baru meninggal dia masih keliling di rumahnya ngecek antara di rumahnya itu ada yang baca ini yasin atau enggak punten sudah kami tanyakan ke guru hadis kami-kami saya lagi kuliah baru selesai ini alhamdulillah baru kemarin sepedisian kuliah lagi jurusan hadis dan setelah disampaikan tentang hadis tersebut disampaikan ternyata enggak palsu ya palsu hadis orang udah meninggal bener-bener dia udah ribut ribet sama urusannya sendiri kalau gak soleh di alam selanjutnya dan kalau udah beres dia soleh yaudah istirahat sampai nunggu hari kiamat itu yang kami yakini tapi ibunya masih nanya terus siapa yang masuk ke si anak ini kok tahu segala hal tentang si kakek jadi cerita jadi ini dalam islam sejauh saya ngaji yang saya tahu ya manusia itu dari lahir itu gak cuma didampingin malaikat pencatat amal tapi juga dari golongan bangsa jin disebutnya korin korin dalam bahasa arab itu artinya sahabat dan dalam bahasa arab ada 14 kata yang saya tahu untuk menyebutkan sahabat kalau dalam indonesia kan teman besi sohid apapun itu ya dalam bahasa arab juga ada beberapa istilah dan itu nanti akan ada tingkatan kedekatannya dan korin adalah yang benar-benar paling dekat paling dekat contoh sedekat-dekatnya manusia sama manusia suami istri misalkan apakah benar-benar 24 jam bersama enggak buktinya si bapak ke toilet ibu gak ikut ayo semangat bapak gini juga ya ya cinta tapi gak segitunya juga ayo semangat kalau korin dari lahir sampai meninggal benar-benar ngikutin itu manusia jadi dia tahu segala hal tentang orang itu nah tapi itu dia surat 51 ayat 56 bahwa Allah niptain tidak hanya manusia disitu tapi juga jir untuk lia mudun beribadah kepada Allah nah manusia ada yang nurut sama Allah ada yang tidak begitu juga langsah jir ada yang nurut ada yang tidak nurut ya yang gak nurut orangnya meninggal gabut dia mungkin jadi akhirnya gangguin anak cucu keturunannya sehingga apa efek sampingnya keluarga tadi kalau ada masalah ambil wudhu sujud sholat sekarang kalau ada masalah nunggu si anak kesurupan nanti tanya arwah si kakek ih benar pertanyaannya rusak gak tauhidnya rusak tauhid rusak Allah sudah menganggap ini hamba tidak beriman lagi kepada Allah ya gimana keterima Islam yang kedua sampai limanya sholat zakat puasa haji nah bagi syaitan daripada bikin orang untuk supaya berhenti sholat seumur hidup berhenti zakat berhenti puasa seumur hidup punten orang yang berangkat haji aja masih bisa digoda godanya apa pulang gak dipanggil haji atau haja tampak dia padahal punten punten yang saya tau disana memang askarnya pada panggil ya haj ya haj itu maksudnya yang saya tau ya etatnya jindir ayah kamu teg haji banyak halangan jalan jadi sok atukasisi kalau dia orang sudah kayak gitu ngomongnya nah bahasa bahasa arabnya jalan adalah torik jadi ya haj torik ya haj torik jadi bukan panggil nama etat tapi maksudnya teg jalan ulang halangan gitu hati ya gitu lah ya semoga Allah melihatkan orang-orang yang pada pergi haji dan yang belum berangkat Allah undang untuk bisa menolakan tapi intinya dari tadi adalah bahwa memang paling mudah bagi syaiton eh lurusin dulu deh perbedaan jinn sama syaitonnya ya jadi manusia Allah itu niptain mahluk itu ada yang terbuat dari cahaya namanya malaikat ada yang terbuat dari tanah namanya ada yang terbuat dari bangsa dari api disebutnya jin jin nanti jin ada yang nurut ada yang gak nurut yang ngebangkang disebutnya iblis lebih depan iblis jadi iblis itu jin tapi gak nurut sama Allah diminta sujud oleh Allah kepada nabi ada mbungun mbungun kerti kan mbungun ya gak mau en ya terus setan apa yang saya tahu syaiton itu bisa merujuk kepada sifat ya sifat yang membangkang kepada Allah jadi jadi syaitan itu gak cuma dari golongan bangsa jin juga bisa dari bangsa manusia makanya ketika di surat anas ya nah ini yang ngasih was-was nih yang ngajak berbuat keburukan ternyata bukan dari jin aja tapi dari golongan jin dan manusia ya kalau misalkan ada di romadon katanya dibelenggu syaitonnya eh jinnya ya jin dan atau ada juga yang nyebutin syaitonnya ya ada manusia yang bersifat setan juga soalnya ya jadi emang dianya yang kesetan atau kadang kalau suka ada di tempat ceramah lain asatit saya bicara berarti kamu setannya kadang gak bisa dibirang salah juga sih karena memang manusianya bisa bisa jadi setan dan setan dari golongan bangsa jin bu inna kaedah syaitoni kanado ifa anisa 79 sebenarnya tipu daya syaitoni itu lemah nah syaitan dari golongan bangsa jin bu gak suka kita dengerin murotal di rumah 24 jam dia mencet tombol matiin sendiri aja gak bisa bu coba kalau bisa bu parun sorangan mp3 kan kaget juga iya kan ibu nyalain youtube murotal kan setan gak betah dia mencet ganti channel nonton apa blackpink misalnya gak bisa dia bisanya apa ngasih was-was bosan di quran wahai ganti dong yang lain terus kita jawab kalau saya gak mau ganti gimana dibanting gitu tv nya ada yang di rumahnya tv nya pernah dibanting setan orang mau tobat setan gak suka kita tobat dia bisa apa paling cuma bisa ngasih was-was Allah so iye balik lagi biasa ke joget tik tok paling kompor doang kan kalau kita bisa gak mau saya tetap pengen ambil wudu sholat lo bisa bisa apa rusia berangkat haji gak bisa dia gak bisa ngumpetin sajadah ibu mau kena ibu jadi ibu gak bisa sholat gak bisa cara paling gampang gue udah tauhidnya udah beres sana sholat tapi giliran akhirnya tokoh sepi datang ke si mbah itu butuh lindungan takut lagi tentang jodoh kerjaan cek hodam Allah punten ya ini yang cek hodam ini yang lagi nonton juga nih like tiktok ini saya beradu nih karena begitu di scroll lebih sering muncul cek hodam daripada yang ceramah sebetulnya ini duel ini sebetulnya tapi ini punten izin saya gak akan bahas hukumnya semua bisa nyari hukum sekarang tinggal google bahkan semua orang udah bisa berfatwa tapi saya cuma pengen tanya satu hal ada masalah apa kamu sama Allah dari kamu janin belum bisa apa-apa belum bisa sholat kerja minta ngomong tetap diurus sama Allah sampai detik ini tanpa pernah satu hari satu jam satu menit pun Allah lupa kasih oksigen terus giliran ada masalah nyari perlindungan tentang bicara tentang jodoh kerjaan dia malah cek hodam ada masalah apa kamu sama Allah ceritanya saya ngampok tapi gak sering namanya kayak kongko jadi jangan dipanggil ustad ini memang kongko biasa dan jangan dipanggil cici jika gak lelaki ya walaupun sama-sama insya Allah udah jangan jangan ya beneran jangan kayak gila gimana karena sudah ditegaskan di Al-Quran di Quran Surah nanti silahkan di lihat dari ayat 30-annya ya bahwa Nabi Sulaiman itu pernah berdoa agar gak pernah ada lagi orang yang punya kekuasaan melebihi dirinya dan memang satu-satunya manusia yang masih bisa nundukin langsajir ya Nabi Sulaiman doa gimana dengan Rasulullah Muhammad s.a.w. kalau Nabi kita beliau ada riwayat ketika lagi sholat tangkep jin dan berencana tadinya pengen diiket di tiang masjid Nabawi supaya akhirnya orang tuh lihat tapi dia beliau teringat dengan doanya Nabi Sulaiman itu ya bahkan ada riwayat dengar di kajiannya Ustaz Budi Ashari semoga Allah jaga beliau waktu Isra Miroj itu Nabi itu pernah ditawarin pilihan ya beliau menyebutkan riwayatnya Nabi ditawarin pilihan kamu ingin menjadi Nabi yang sebagai Raja atau Nabi yang sebagai hamba dan Nabi kita Rasulullah Muhammad s.a.w. di kesempatan itu memilih Nabi yang sebagai hamba karena beliau kalau memilih Nabi yang sebagai Raja beliau ingat dengan doanya Nabi Sulaiman dikurang surat surat ke-38 ya maka akhirnya gak gak pengen agar bayangin kalau Rasul kita jadi Raja ya tapi kan dengan doanya Nabi Sulaiman dan dikabul Nabi Sulaimannya Rasulullah pun memilih Nabi yang sebagai hamba makanya harta warisanya itu bukan dalam harta berkelima dinardir hamba ya bukan itu ya maka dari dari situ sudah tidak ada lagi manusia setelah Nabi Sulaiman alaihi salam yang bisa mengendalikan jin karena kalau pun diartikan secara bahasa yang saya tahu kodam itu artinya pembantu ya nah masalahnya jin mau gitu nurut begitu aja sama manusia tiba-tiba bantui tanpa timbal balik dan puten jin gak doyan fulus gak doyan duit ya maka yang akan diminta ketika dia bekerja sama dengan manusia maka pasti ya itu dia oke dan gambar jinnya muncul ya ternyata nanti datang ya ternyata tapi jadi asas seram dia birunya ya maka ternyata jadi tidak ada lagi yang bisa menundukan kalau pun anda kalau misalkan ada orang kesurupan dibawa ke katanya orang pintar padahal gak tahu dia minum tolak angin atau enggak ya terus ternyata terusin lah gitu ya yang kesurupannya jadi sederhana itu jin yang nemenin si dukunnya lebih sakti daripada jin yang ngeganggu si orang udah gitu aja ya gak ada lagi dan sudah ditegaskan bahwa golongan bangsa jin yang mau untuk ngebantu manusia maka pasti bukan jin yang soleh karena jin yang soleh ya sama kayak manusia soleh sibuknya mencari apa yang Allah suka ya dia ibadah gak akan dia ngeluangin waktu buat ngebantu manusia maka akhirnya kan sebetulnya dikerjain kerjain manusia dibikin kamu kalau pengen kaya gali maya ke kuburan orang gigit jempolnya terus ada aja ya itu kebayang ngakatnya itu setan kayak gimana ngeliatin manusia segitu nurutnya cuman demi duit ingat alasan orang pengen kaya itu cuman satu apa karena belum pernah kaya untet kalau mau jujur salah satu alasan paling kuatnya itu sok liat orang yang udah pernah pernah kaya lama biasa ngeliat tweetnya tapi kalau yang belum pernah kaya makanya ada istilah OKB betul? apa? orang kaya belum mungkin lebih tepatnya bukan OBK orang baru kaya jadi masih ya orang baru pertama kali naik link juga kan lucu ya bisa di pencetin nah ini orang baru kaya padahal kaya bukan standar bahagia ya koruktor yang pada kaya nyolong sampai tadi ya maka ini pun tanya ngerempet jadi nyampe ke sini karena ini bicaranya tadi balik lagi ke Tauhidah jangan sampai keganggu karena yang paling gampang gitu jadi udah gak percaya lagi pun tanya udah gak percaya lagi Jangan foto bertiga Tengah mati Yang foto bakal mati Yang gak ikut dipoto Diam di rumah Juga bakal mati Lagian matikan yang penting Daripada panjang umur Tapi tidak khusus Khusus pake ha Jangan ha Bukan pake ha Khusus Maka apa lagi Oh kejatuhan cicak bakal siap Enggak Ibu mau Ketiban cicak Apa yang 4 RW tenggelam juga Gak akan siap Tapi setelah kejatuhan cicak saya jatuh dari motor Bisa jadi gara-gara jatuh dari motor Dosa ibu terbersihkan Atau dibikin oleh Allah jatuh Karena kalau gak jatuh di depan Alhamdulillah cuma keplesen depan komplek Enggak ada yang tahu Enggak Sudah gak ada lagi yang gitu-gitu Ya Nah ini balik lagi ya Tauhid adalah solusi Sehingga itulah yang diajar Dari semua nabi Dan fondasi utama Jadi gak boleh yang ini kehilangan Karena orang zaman dulu itu Lebih banyak yang lebih pilih mati Daripada kehilangan imannya Lebih pilih mati daripada kehilangan iman Bahkan ada ucapan istri-istri Jaman dulu Orang-orang soleh Istri-istri soleha jaman dulu Mereka sering berkata kayak gini ke suaminya Nanti boleh praktekin di rumah ya Ke suami sendiri tapi ya Jangan ke suami orang ya Suamiku Kami tahan pahitnya kelaparan Yang kami tidak tahan Kami disini bukan banyak istrinya bu ya Maksudnya Istri dan anak-anaknya nih Gitu ya Terpikir Kami ini maksudnya berapa Kami tahan pahitnya kelaparan Tapi kami tidak tahan pahit Panasnya api tangan Maka tolong jangan sekali-kali Bawa pulang yang haram ke rumah ini Jadi kan kadang kan Nih laki-laki ya Pak izin Kadang tuh kita siap Mau banting tulang kayak gimana Yang penting anak istri di rumah Gak ada yang kelaparan Siap kan Mau capek kayak gimana di luar Tapi kadang Namanya jualan Namanya kerja Gak meluruh lancar kan Kadang ada yang gak lari Kadang ada yang kurang Tidak seramai kemarin Kadang udah mikir juga Ya Allah hari ini cuma dapat segini Gimana anak istri saya yuk Maka udah takut Nyampe rumah istrinya ngomong kayak tadi Gak apa-apa ayah Kami tahan kok pahitnya lapar Yang kami gak tahan adalah Panasnya api terangkan Selagi ini halal Dan mendekatkan kita ke surganya Allah Bismillah Gak apa-apa Asli bisa tenang itu laki-laki Bisa bahkan tersungkur Melung sambil nangis Bismillah Luluh Tapi bayangin Ini lalaki Nyari duit Udah bener dapat di hari ini Dapat banyak Alhamdulillah nih Hari ini dapat 50 juta Nyampe rumah kasih istri Ini mah hari ini 50 juta Istrinya malah ngomong kayak gini Pah yang bener aja dong Tuh sampai jatuh Ulangi Iya Lihat tetangga kita Dia tuh bawahan kamu Itu papa Masa mobilnya lebih bagus dari kamu Pikir Udah 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 Aslinya Tadinya gak dia korup Jadi korup Ini yang ngomong gini Ini Kadang Aduh Kalau udah bicaranya Nyonya Sya Allah Suka bercanda Ini Ini candaan ini Kita ambil Jadi ada nikahan Singa Singa tuh nikah Jadi sebagai raja hutan Semua pada datang Pada anun Nah kucing Datang meong Ya Dan ketika akhirnya Nyalamin si singa Dipeluk Dibisikin Begitu dipeluk Dibisikin Singa Langsung siut Mokret Pucet Gaya kamu singa Dulu juga saya singa Setelah nikah Jadi meong Jadinya langsung pucet Baru dibisikin Kucing Itu istri Sebelah udah nyiwit Bisikin apa itu Maaf lah Biar kata Terlalu tegang Kemarin kita Kajiannya di atas Sama mahasiswa Semua Oke Nah ini ibu-ibu Tapi gitu Contoh lain Kita kalau bicaranya orang Ajakin kebaikan doang Akan ada orang yang berani bilang Semua agama juga Menjari kebaikan Betul Ada peran Dengar ada orang Ngomong kayak gitu Di Thailand Kenapa banyak perjudian Salah satu alasannya Karena begini Bagi mereka Judi itu bukan dosa Kalau ada orang Punya handphone Kita rampas Gitu aja Sama Bahkan bagi orang Yang tidak Percaya Tuhan Juga itu Sebuah kezuliman Masa orang Dihambil begitu aja Bagi mereka judi Pemainnya datang Sendiri Begitu menang Juga kita bayar Jadi kita zulimnya Belah mana Nanya gitu ya Kecuali Kecuali Ini pemain Yang kecanduan Main judi itu Didatengin oleh Tukang pukul Ke rumahnya Ditodongin golong Taruhan gak loh Kan ini Enggak Ya Kadang kalau misalnya Ada yang nanya Kok gimana caranya Berhenti judi Ya jangan depo Udah kan Selesai Kecuali Setiap kali kita Berhenti judi Si bandan Ngirimin Juru pukul Bawa golong Ngancam anak kita Kamu saya potong ya Leher anak kamu Kalau kamu berhenti judi Kan enggak Jadi kan aslinya Yang dia lakukan Cuma nafsu dia sendiri Enggak terima Kalah Pengen bales Pengen bales Kekalahan kemarin Begitu bertiga Enggak pernah sekalipun Ada orang Berhenti main judi Tiba-tiba digebugin Sama Orang-orangnya kan Enggak pada di Indo Sebetulnya Kecuali beberapa Orang yang mungkin Bulan balik Orang yang Kayak operator Apa segala macemnya Kan enggak di luar Enggak di Indonesia Biasanya Ya itu yang di Thailand Yang di Kamboja Ya Kalau misalnya Kadang ngeliat Sekolah Cuma nyampe SD SMP Tau-tau Kok sekarang Kerjanya di luar negeri Terus ditanya Enggak mau jawab Kerja apa Bukan pengen Sebuah zone Biasanya memang Karena 2015 aja Di Thailand ya Perbatasan Thailand Dengan Kamboja Jadi tempat perjudian itu Biasanya Di sekeliling Kamboja Kalau di Perbatasan dengan Thailand Namanya Poipet Kalau di sekeliling Perbatasan dengan Vietnam Ada Buffet Ada Ceritom Ada Kampung Song Kalau di selatannya Kamboja Namanya si Hanuf Ya Nah Di Poipetnya saja 2015 Tanya ke orang Imigrasi Sudah ada 4000 orang Indonesia Di situ Kerja kayak begitu Dan satu orang Dia bisa mengurus Lebih dari satu website Jadi Ya Maka ya Ya merebak lah Dulu waktu Saya masih di sana Kami Menetapkan Untuk minimal Orang Kalau pengen main Bahkan ada yang di 500 ribu Sekecil-kecilnya 100 ribu Sekarang Masalahnya Yang mancing tambah banyak Ikan di kolam Segitu-gitunya Maksudnya Yang buka website Juni tambah banyak Pemain segitu-gitunya Akhirnya Apa yang dilakuin Diturunin 10 ribu Juga mereka terima Akhirnya Siapa orang yang punya duit Cuma 10 ribuan Ya anak SMP Yang izin Misalkan yang kerja Kerjaannya bukan Yang konglomerat lah Gitu ya Yang mereka gak punya Kemampuan finansial Gak tau kapan Harus berhenti Tentanya Orang punya duit Minimal 500 ribu Mungkin gaji dia 30 juta Bagi dia 500 ribu Receh Dan orang punya Punya duit 30 juta per bulan Biasanya lebih cerdas Secara finansial Dia tau kapan Mesti berhenti Dia tau kapan Batasan yang mana Yang boleh dimainin Yang mana untuk jadi kebutuhan Tapi kalau orang Buangnya cuman segitu-segitunya Jangan main Kecemplung Ya itulah ya Ya sekipun sudah sampai Membusang menurut ini Ngingetin di berapa macam Podcast tentang Yudi Bisa-bisanya Bungkuri yang paling besar Ya Allah Eh sentul mah kabupaten Eh sentul mah kabupaten Masuknya sentul Kabupaten Eh masih kota Madi ya Maaf ya Saya tidak belajar geografinya Tapi balik lagi Di Thailand juga Banyak Apa nyebutnya ya Hybrid lah Hybridnya Laki ya Cewek Kan kalau mobil hybrid Setrumi ya Bensini ya Nah ini manusia hybrid Laki ya Cewek Bahasa Jawanya Laura Lanangora Waduh Nora Enggak bagi sama Bagi mereka Saya zonimnya dimana sih Dokternya saya bayar Dokternya dengan senang hati Saya Dioperasi Ini saya Jangan dipotong Dianggapnya saya Reddy boy Dia berkata Saya juga suka rela Di Operasikan gitu ya Dan setelah Akhirnya Kerja Mohon maaf Kerja Kerjanya Mohon maaf Menjajakan dirinya Gitu ya Ke prostitusi Dia berani bilang Pelanggan saya Naksir sama saya Saya juga Naksir sama pelanggan Kalau saya gak suka Tinggal saya Blok Dia ngasih uangnya Sukarela Jadi saya zonimnya Belah mana Sama Jadi gini Jangan heran Kalau misalkan kalian Mendapati Entah misalkan Kenal dengan orang-orang Dari circle itu Terus mendapati Mereka tiap pekan Izin mohon maaf Ketepat ibadahnya Masing-masing Atau rajin Uangnya disedekahin Kepada orang tuanya Kepada orang tuanya Kepada orang tuanya Nah kalau kita Alhamdulillah punya syariat Yang jadi standar Kebaikan kita Jadi kata Allah Boleh-boleh Kata Allah Jangan-jangan Dan ketika Akhirnya ada orang itu Misalkannya sesopan Mungkin Tapi ternyata puter Mohon maaf Ya dia Ya tadi Jadi ladyboy Atau gimana Kan tetap belum bisa Dibilang baik Ya setan Udah jadi celahan Di situ Sehingga akhirnya Ketika udah Tauhid yang digoyang Jadi masalah Karena kan yang paling Dikuatin Sekali lagi Pengen diingetin Tauhid adalah solusi Pengen nyari Uang tambahan Ketika benar-benar Iman di hati Yakin Rezeki dari Allah Yang penting Itu adalah berkahnya Bukan sekedar banyaknya Ada tuh yang bisa Berhenti menolak Untuk gak mau Korupsi Gak mau nyolok Gak mau judi Kan pun Hanya karena Tidak yakin Bahwa rezeki dari Allah Ada yang berani Itu nyolok Ada yang berani Itu Makan uang rakyat Bahkan pun Termasuk suami-suami Yang pelit Sama istrinya Mungkin Tidak cukup yakin Bahwa kalau ngasih ke istri Akan Allah tambah Rezekinya Ibu mau direkam gak Dikirim ke si bapak Ya gitu lah Nih Orang-orang soleh Insya Allah Pak udah buktiin kan Makin rajin Ngasih ke istri Makin besar Rezekinya Ya Kadang-kadang Ada aja Disembunyiin Kalau udah disembunyiin Allah mau ngambil Juga kan mudah Ya sakit Ya Harus servis mobil Tadinya mobilnya harus diservis Tapi ketabrak jadi kudus servis Rezeki bengkel Ya jadinya Iya kan Ingat rezeki manusia Cuma tiga Satu Yang dimakan Jadi kotoran Dua Yang dikenakan Jadi usang Tiga Yang diinfakan di Jalan Allah Mudah Nih pisang Buat saya Boleh bawa saya Saya bawa pulang ya Ya punya saya Berarti Ini pisang Kita beranggapan Rezeki saya Tapi Sebelum Pisang ini Lewat Temborokan Sampai bawah Pisang ini Bukan rezeki saya Bisa aja Nanti saya pulang Lewat babakan madang Di gondol monyet Di rezeki monyet Gak ada ya Misal Gak usah gitu Ibu di rumah Ada kulkas Di dalamnya Ada miga Minuman segar Kenapa Aku udah disingat Ponakan datang Di gondol Semua habis Ternyata Rezeki ibu Atau rezeki ponakan Padahal yang beli ibu Orang bilang Itu punya si ibu Sekarang cek saldo rekening Masing-masing Saldonya atas nama siapa Masing-masing kan Orang bilang manusia Terbagi dua Ada yang bahagia Ngeliat buku tabungannya Ada yang sedih Ngeliat buku tabungannya Nah ibu yang mana Kira-kira Setia Baru dikirim Udah habis lagi Misalkan Misalkan Ya Allah Uang teh banyak Di saldo Terus tiba-tiba Dapat telpon Dari ayah Dari anaknya Ma Ya ade ada apa Ade belajar nyetir Tadi namberapa Aduh Ade gak apa-apa Gak apa-apa ma Tapi ade harus gantiin Gantiin berapa deh Empat miliar Eh kamu nabrak naon Nabrak BMW Tujuh Mili-mili Atau kalau mau cilaka Gimana Namanya gecilaka Ternyata bukan rejeki si ibu Tapi rejeki Bengkel Yang mana yang rejeki kita Yang udah lewat sini Sok itu yang korupsi Kamakan semua Itu jadi nasi bungkus Puntun 217 T Dibeliin Cimol Dapat segimana itu Jadi naon Sok Tanya ke orang kaya asli Dia tuh Makan enak Bukan karena pengen gaya Nggak doyan Tapi kalau yang Orang kaya B Yang tadi Iya kan Wow Penasaran cobain ini Nggak aslinya Tempek Bacem yang nyaris Masih sama stick Tenderloin Import Satu porsi setengah juta Bedanya Cuma 5 cm Di sini Di lidah Coba ketelan itu Tempek sama daging Sama Sama kan Kenyang Kenyang makan daging Kenyang makan tepek Sama-sama kenyang Apa yang lebih sama Keluar ya Sama-sama bau Nggak ada Ini kok makanan mahal Begini kok Oh iya Nanti keluarnya wagi Enggak asli Udah Balik lagi Iya Ketauhidan Di situ yang bicara Karena kalau udah itu Yang dipegang Bismillah Tenang Tenang Yuk jujur Pernah gak ketemu Yang lebih kaya dari kita Tapi lebih stres Tenang Udah Banyak malah Ibu jangan gaulah Orang stres terus Pernah gak ketemu Orang yang uangnya Lebih sedikit dari kita Tapi lebih ceria Itu juga banyak Iya kan Berarti kan bukan itu Standar bahagia Iya Dan Salah satu persamaan Orang yang Yuk udah Bismillah Ini kita bicara Pendidikan pun Kemarin podcast sama Pak Abraham Samad Mantan tutup KPK Dibilang pendidikan Katanya pada Merujuk ke Jepang Pada merujuk ke Finlandia Katanya Tapi beres Setelah akhirnya acara Beliau sendiri bilang Iya juga sih Ternyata Tapi tetap Disana masih ada Angka bunuh diri yang tinggi Terutama Jepang Ya Orang bilang Canggih Canggih Ini juga sekaligus Jadi jawabannya Kalau misalnya Ada yang berkata Kok Kalau sekedar belajar Akhlak Kita bisa Tanpa harus ngaji juga Lihat orang Jepang Gak pada ngaji Pada sopan Pada antri Gak pada nyuri Walaupun ya Mereka Ada kesalahan-kesalahan Seperti misalkan Industri film porno Terbesar dari sana Tapi kita lihat ya Apakah betul Berarti kalau misalkan Yang penting bisa ngaji Akhlak doang gitu Karena yang saya tahu Akhlak itu di dalam Islam Ibarat buah Namanya buah Pasti ada Puhunnya Puhun Nyebutnya Iman yang bertauhid Akidah Iman sudah bertauhid Apa batangnya Akan rela Tingkah laku Dan kesehariannya Ikut syariat Tauhid benar Syariat dijaga Demi Allah Akalan pasti bagus Kok dia sholat apa Segala macam Ya bunter Masih harus dicek Karena kan orang Salah niat aja Sedekah Tapi niatnya Biar dipanggil dermawan Kan sama Enggak keterima sama Allah Akhirnya Enggak berubah Jadi akhlak Itu ibadahnya Ya Karena kalau kita Bicaranya Bicaranya bedanya Adab sama akhlak Adab itu Didapat dari belajar Akhlak itu Didapat dari ibadah Ya Nah kitab adab Atau bahkan Di luar Di Eropa ada Buku adab Tata cara makan Itu ada aturannya Ya Ada susunan Garbunya Sendoknya Itu ada susunan Pisaunya yang mana Harus Tangannya yang mendekat Gak boleh badannya yang maju Sendok di tangan mana Garpu di tangan mana Oh itu ada adabnya Cara Pakai tisunya pun Kayak begini nih Gak boleh kayak kita Kikituan ya Mereka kayak begini Dilipet dulu Dua Baru diginiin Ciaela Ya Gitu Ada adabnya Cara pakai tisu juga Gak boleh Kumahnya Bukas Semur jengkol Yang kumah-mah Ini gini Gitu Itu namanya adab Bisa belajar Akhlak Inna solatatan ha Anil fahsyah Iwal munkah Alam kabut ayat 45 solat itu Mencegah dari perbuatan Keji dan munkah Maka ibadahnya benar Gak akan mau Berbuat keji dan munkah Satu Kan terus gimana Yang di Jepang kok Ya itu dia tadi ya Kejadian Kalau ini saya Baca majalah Kejadiannya memang Di Singapura Mahasiswa Eh mahasiswi Loncat dari apartemennya Latai 14 Ketemu aspal Di bawah Maka memang Ya ini Tewas seketika ya Ketika pihak berwajib Ngecek Kamarnya Ketemulah Buku diari Ya itu buku diari Yang suka ada Gembong kecilnya Itu lucu ya Tempat manusia Mencurahkan perasaannya Eh garing Sekarang udah ada status ya Lebih sering di status ya Maka Begitu dibaca Diambil kesimpulan Bahwa ternyata Dia bunuh dirinya Karena Jerawannya Demi yang Kisah nyata Pertanyaan yang satu kan Ini anaknya emang gimana Oh ke orang tuanya satu Ke teman-temannya sopan Kuliahnya juga Nilainya bagus Kenapa bunuh diri Satu penyebabnya Tuhannya bukan Allah Tuhannya penilaian makhluk Ini jangan temenan sama dia Jerawatan Musuhin Musuhin Nah buat apa saya hidup Dihinake begini Loncat Bunuh Akhlak iya Yuk kita berani jujur Ada gak orang non muslim Yang sedekahnya lebih banyak Daripada yang muslim Ada Kalau mau bicara gitu Tapi kan bunuh Kalau kita bicara akhlak Tidak didapat dari Tauhid yang benar Dan syariat yang dijaga Ada masalah Gampang stres Demikian mati katanya Tapi kalau misalkan Sudah iman benar Sokliat Atulah Orang-orang soleh Yang ada di Quran Atau di hadis-hadis Atau di kisah-kisah Orang terdahulu Ujian lebih berat dari kita Pahala lebih banyak Neluh Enggak sama sekali Malah sibuk bersyukur Sama sibuk toh Kita kadang Masya Allah Selalu ada aja Yang kita keluhkan Ayo sih Akhirnya Kalau Allah Suka ingetin Salah satu jiri Orang keimanan yang kuat Ya pasti akan mengurangi Jadi bukan berarti Ketika soleh langsung Hidupnya gak ada masalah Ada Dia tetap bisa marah Tapi kalau orang Marahnya karena Dihina Dia baru marah Kalau Allah dan Rasulnya Dihina Dia tetap bisa kecewa Tapi kalau biasanya Orang kecewa karena Dihianatin Dia baru kecewa Kalau Kenapa aku hari ini Tidak bisa lebih taat Dari kemarin Kenapa kemarin Aku bisa tahajud Malam ini Gak Kecewa tuh dia Sama dirinya sendiri Bukan ketika Bukan ketika dicaci Dia I'm done I'm done I'm done